Hai kawan IP, jumpa lagi di Jilunan Ramadan di hari-hari terakhir ini. Menjelang Idul Fitri, saya doakan semua puasa kita diterima Allah SWT. Kali ini saya akan berkolaborasi dengan persatuan pegawai PT Indonesia Power. Perusahaan yang kuat tentu, dijukung oleh karyawan-karyawan yang kompeten dan penuh semangat. Di dalam PT Indonesia Power, ada semua pegawai berhimpun di yang namanya persatuan pegawai. Kegiatannya banyak sekali, positif, mereka berhimpun mengeluarkan ide-ide, menyalurkan suara-suara mereka semua untuk bersinergi dengan manajemen. Kemudian di Bipartrit, adanya hubungan yang harmonis antara pegawai dengan manajemen yang di jebatani, yaitu pengurus persatuan pegawai dengan manajemen, itu merupakan kunci dari harmonisnya di perusahaan ini. Bagaimana persatuan pegawai berkiprah untuk kemajuan Indonesia Power, juga kesejahteraan pegawainya. Hai Rekan IP, kami diberi kesempatan oleh Pak Asin Siki selaku diri IP untuk berkolaborasi pada acara Sapa Asin edisi ini. Kami dari pengurus harian PP Tingkat Pusat, pada kesempatan sering kali ini akan membahas tentang sinergi dan harmoni pada proses hubungan industrial. Pertama hubungan industrial, hubungan industrial adalah hubungan semua pihak yang terkait atau berkeningan atas proses produksi barang atau jasa di sebuah perusahaan. Pada tertarang internal, ada dua pihak yang bertanggung jawab penuh pada hubungan industrial ini. Pertama adalah pemberi kerja sebagai pihak yang butuhkan pencapaian kerja, dan pihak kedua adalah pekerja yang membutuhkan kejajaran untuk diri sendiri dan juga untuk luarannya. Di PT Indonesia Power, terdapat serikat pekerja, yaitu Persatuan Pegawai PT Indonesia Power, kekepannya akan disekat PPIP, yang merupakan satu-satunya serikat pekerja yang menaungi lebih dari 4.000 pegawai PT Indonesia Power. PPIP mulai berdiri pada Agustus 1999, yang dicetulkan oleh Pak Tanri Abeng sebagai Menteri Negara BUMN. Pada saat itu, dengan harapan dapat membantu manajemen untuk melakukan profesionalisme kepada seluruh pegawai BUMN. Fungsi PPIP secara garis besar terdiri dari tiga atau yang bisa kita kenal dengan EAF. Yang pertama adalah edukasi, meliputi pendidikan dan pelatihan terkait hak dan kewajiban pekerja, dan mensukseskan program-program perusahaan yang memastikan perusahaan tetap tumbuh dan berkembang. Yang kedua adalah advokasi, meliputi menjadi mitra yang proaktif dalam pengambilan kebijakan yang terkait ketenaga kerjaan, menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi dan kepentingan anggota, serta melakukan perlindungan kepada anggota. Yang ketiga adalah finansial, meliputi meningkatkan kesejahteraan anggota dan keluarganya. Tetapi, fungsi PPIP tersebut dibangun dalam satu kerangka besar, yaitu memastikan perusahaan tumbuh dan berkembang. Untuk itu, PPIP juga aktif terlibat dalam mempredisi aturan dan kebijakan pemerintah yang berdampak pada perusahaan. Langkah-langkah yang dilakukan dalam hubungan industrial adalah, 1. Membuat PKB yang menjadi dasar penerapan aturan yang berhubungan dengan hak dan perusahaan pekerjaan di PT Manusia Power. 2. Terlibat aktif dalam penyusunan kebijakan atau aturan perusahaan yang merupakan turunan dari PKB. 3. Menjadi mitra dalam lembaga kebijakan pemerintah. 4. Menjadi tim komite risiko. 5. Aktif dalam kegiatan olahraga, seni, budaya, dan keagaman di tempat kerja. 6. Aktif dalam mengumpulkan dan menyeluruhkan sumbangan ketika terjadi bencana, baik di tingkat nasional maupun di tingkat DL. 6. Dengan melakukan sinergi dan harmoni dengan manajemen PT Indonesia Power, maka kami juga berharap kepada seluruh anggota PPIP untuk dapat memberikan sinergi yang terbaik kepada perusahaan, demi memastikan perusahaan tumbuh dan berkembang. Sinergi dan harmoni manajemen dan PPIP diibaratkan sebagai sepasang sepatu, di mana keduanya saling melengkapi untuk mencapai tujuan. Sekian sharing dari kami. PPIP bersatu, maju, sejahtera. Terima kasih sharingnya Pak Kunchoro sebagai ketua PP Indonesia Power. Tentu kita bahagia mendengarkan apa yang disampaikan. Semangat pegawai luar biasa dalam melindungi perusahaan kita untuk terus berjaya. Saya yakin dengan hubungan yang harmoni antara pegawai dan manajemen yang dijembatani tadi, persatuan pegawai, akan menjadikan Indonesia Power itu menjadi the power of Indonesia. Percayalah, layanan kita akan sangat berarti bagi masyarakat, dan pegawai berserta keluarga juga akan sehat serta bahagia. Terima kasih, sampai jumpa lagi pada episode berikutnya.